Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo menyatakan akan menindak lanjuti apa yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Pemuda Peduli Rakyat Kota Gorontalo yang menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan pilkada damai. Salihun, anggota KPU Kota Gorontalo yang menerima masa bersama MKMAA mengatakan pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam aksi unjuk rasa damai. Dimana mereka meminta semua elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jauh dari isu sara, hoax dan menolak praktek politik uang. Saya telah menyampaikan bahwa aspirasi ini akan kami tidak lanjutkan sebagai KPU Kota Gorontalo sebagai penyelenggara kami akan melakukan sosialisasi all out kepada pihak masyarakat, seluruh masyarakat dan kepada elemen-elemen yang menurut kami itu perlu dengan setuan sosialisasi terutamanya hoax dan money politik. Salihun menambahkan terkait sosialisasi menolak praktek politik uang sudah dilakukan oleh KPU Kota Gorontalo dalam beberapa kesempatan termasuk kepada pasangan calon masing-masing. Sebelum menggelar aksi damai di kantor KPU Kota, masa terlebih dahulu menyampaikan orasi di Bundaran Tugus Sarode dan kantor bawah selu Kota Gorontalo yang diterima langsung oleh Ketua Bawah Selu Kota Gorontalo, John Henry Burba. Usai menyampaikan aspirasi di hadapan perwakilan komisioner KPU Kota, aksi ujung rasa damai berakhir di Simpang 5 Andalas. Fazril Hassan, Himosa TV, Mawartagat.